Karumpul kumpul, lor kumpul yuk Nah kali ini aku bikin ini dan ini menu hidangan yang autentik banget Kesukaan aku dari jaman dulu, kalau aku dulunya itu taunya ini Jengkol sambal hejo ya, kalau kata orang Sunda sama dari kolot Kapungkur kolot aku ya Ini sama persis dengan dendeng batokok jengkol sambal lado hijau padang ya lor Rasanya juga, untuk wanginya juga sama persis ya Tapi mungkin beda penyebutan, beda nama ya lor, beda daerah Ini sama seperti kita di Sunda itu ada bala-bala ya Di lain daerah juga ada yang nyebutnya otek-otek, bakwan lah ya Tapi tetap satu tujuan ya mungkin kembar siam Oke lor, ini gak usah lama-lama ya Untuk si, nah ini untuk si jengkol sambal hijaunya atau sambal hijaunya ya Bener-bener ini pulen banget, rasa sambal hijaunya bener-bener juara Wajib kalian coba pokoknya Aku akan share untuk cara membuatnya sama kalian Langsung jagaskan gaspul yuk Nah untuk bintang utamanya kita sediakan untuk secukupnya jengkol ya Aku pakai satu piringan kurang lebih Ini aku direndam selama setengah hari Ini udah dibagi-bagi dua seperti ini Dan udah direndam setengah hari ya lor Langsung aja kita ke proses selanjutnya aja yuk Kita sediakan untuk panci dan juga air secukupnya ya Air putih, air bening Ini kita masukkan aja untuk si jengkol yang udah kita potong bagi dua ya Dan udah direndam setengah harian Kita masukin aja ke dalam panci berisi air Kita akan masak ya Sampai empuk lah ya lor Ini sampai mendidih Ini kurang lebih aku masaknya itu 7-10 menitan ya Kurang lebih Ini kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya Sambil kita merebus Untuk si jengkolnya aku akan menyapa kalian dulu-dulu di rumah Karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian dulu-dulu di rumah Mohon maaf ya lor Hai lor-lor Di rumah apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dimanapun kalian berada Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk bergabung Subscribe, like, dan komentar Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku ya Dukung support channel ini untuk lebih berkembang Lebih maju lagi Karena tanpa dukungan, tanpa support kalian Channel ini bukanlah apa-apa ya lor Oke kita lanjut aja Untuk ke wajan Atau panci berisi jengkol yang kita rebus ya Ini kalau udah berubah warna Dan juga si kulit jengkolnya ini yang hitamnya itu Udah mengelupas Langsung aja matikan kompornya ya lor Ini udah cukup empuk matang ya Kalau udah kita dinginkan ini untuk si jengkolnya Langsung aja untuk ke proses selanjutnya ya Kalau udah dingin kita akan Batokok atau kalau kat orang Sundama dipeg-pegkan ya Digeprek-geprek seperti ini Ini biar empuk ya lor Ini kita peg-prek sampai Gak terlalu tipis ya Gak terlalu tebal juga Yang penting menjadi lebar ya untuk si jengkolnya seperti ini Bisa kalian lihat Tapi kalau kalian mau lebih tipis lagi Boleh-boleh aja ya lor Ini kita pek-prek atau kita batokok Atau pukul-pukul geprek-geprek Semuanya ya untuk si jengkolnya Jangan sampai ada yang ketinggalan pokoknya ya lor Nah ini kalau udah semuanya ya Untuk si jengkolnya ini udah kita Pukul-pukul geprek-geprek Atau di batokok ya Ini dia nih Kita akan sisihkan Langsung kita akan ke proses selanjutnya aja Yuk dilanjut Kita sediakan ini untuk si wajan Berisi minyak goreng ya Kita masukin sedikit aja Untuk menggoreng si jengkolnya ini Kita masukkan Kalau minyaknya udah panas ya lor Seperti ini Dan kita tunggu untuk si jengkolnya itu Setengah matang terlebih dahulu Sambil kita menunggu untuk si jengkolnya itu Setengah matang Kita akan ke Pembuatan si Sambal hijaunya Atau sambal hijaunya terlebih dahulu ya lor Yuk langsung aja kita sediakan untuk Cabai hijau Besar ya Sebanyak 4 buah Kita akan potong-potong ya Ini biar Nanti penggorengnya itu lebih cepat lagi ya lor Ini aku akan potong-potong Kalau kalian suka Sambal hijaunya itu Boleh tambahkan lagi ya Tapi ini untuk satu porsi Satu piringan ya lor Nah kalau udah Kita potong-potong Kecil-kecil Ini kita sediakan untuk ban selanjutnya 4 siung bawang merah ya lor Ini kita ears-ears memanjang seperti ini Kenapa di ears-ears memanjang Ini biar untuk rasa dan aroma Wanginya itu keluar dengan paripurna ya lor Kalau udah Untuk si bawang merahnya Udah di ears-ears Kita sediakan untuk ban selanjutnya Yaitu 2 siung bawang putih Ini dia nih lor Kita akan ears-ears juga Dan Iris-ears kecil memanjang Seperti ini juga ya Biar rasa dan Wanginya juga Keluar dengan paripurna Ini kalau udah Kita sediakan untuk cabai rawit ya lor Untuk rasa pedas-pedasnya Aku pakai 7 biji atau 7 buah Ini kita akan Iris-ears kecil-kecil juga ya lor Kalau kalian suka lebih pedas lagi Boleh ditambahkan lagi Untuk cabai rawitnya ini Ini kalau udah kita Iris-ears ya Untuk si cabai rawitnya ini Cabai rawit hijau ya Kemudian kita akan ke proses selanjutnya aja ya lor Langsung aja yuk Dilanjut Kita sediakan Ulekan atau cobekan ya lor Kita masukkan aja untuk si Bumbu sambal hijau Atau sambal hijau nya Yang udah kita Iris-ir sebelumnya Kemudian kita akan ulek-ulek ya lor Ini kita ulek-ulek Sampai sedikit kasar aja ya lor Karena Untuk khas Si jengkol Sambal hijau khas Sunda ini Bener-bener Persis banget Sambal adu hijau ya Bener serius Dan Kalau kalian gak ada cobekan atau ulekan Boleh kalian Blender ya Atau cober kasar aja Ini kalau udah Kita ulek-ulek ya lor Langsung kita Untuk ke proses selanjutnya aja Kita akan kembali Ke wajan berisi Jengkol ya Kita akan goreng Jangan lupa untuk dibulak-balik Biar matangnya itu pari purna ya lor Ini aku akan goreng Sampai setengah kering Setengah basah ya Jadi nanti untuk si Jengkolnya itu Rasanya itu Teksturnya pulen banget ya Ini bener-bener wangi banget Waktu digoreng ya Seperti ini Masya Allah Dabaruk Kalau Ini kalau udah Untuk si jengkolnya itu Matang pari purna Dua sisinya Udah Kecoklatan ya Semuanya Langsung aja kita akan angkat Dan kita tiriskan ya lor Yuk langsung aja Dilanjut Nah langsung aja kita Angkat dan tiriskan Untuk si jengkolnya Ini udah nih Warnanya bener-bener cantik Pari purna Ya udah keemasan Kegoldenan Kecoklat-coklatan ya lor Ini kita sisihkan Untuk wajannya Buang sedikit minyak Minyaknya Kemudian kita Tumis aja Untuk si bumbu Sambal hijau Yang udah kita ulek-ulek Sebelumnya ya lor Kita lanjut aja Ini kita akan Tumis-tumis Kita masak Sampai harumah wangi Untuk si sambal hijau Sambal hijau Sambal hijau Kalau di padang Ini dia nih Kita aduk-aduk Biar matanya Itu pari purna Ini kita Masak bener-bener Sampai harum Wangi ya Dan Kalau udah kita Sisi ini Kita masukkan Untuk 1 sendok teh Garam Dan masukkan juga 1 sendok teh Kaldu bubuk Meruk apa aja Boleh-boleh aja Rasa apa aja Boleh-boleh aja Masukkan juga 1 sendok teh Gula ya Aku pakai gula merah Kalau pakai gula pasir Boleh-boleh aja Gula aren Boleh-boleh aja Ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Tercampur baur Seperti ini Dan untuk si sambal Baranya itu Larut ya Untuk si Bumbu-bumbunya Ini jangan lupa Untuk kasih Untuk jeruk ya Aku pakai jeruk Peras Sebanyak 1 Biji Atau 1 buah ya Kalau kalian mau pakai Asam jawa Atau pakai tomat Boleh-boleh aja Tapi aku pakai jeruk ya Ini kalau udah Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Tercampur baur Ini bener-bener Udah wangi Dengan Sendirinya Udah keluar Kalau udah wangi Kita masukkan aja Ini untuk si jengkol Yang udah kita Masak goreng sebelumnya Ya lor Nah jangan lupa Untuk di aduk-aduk Biar tercampur baur Untuk si jengkol Dengan si sambal Hejonya Atau sambal hijonya Ini Tuh warnanya Cantik Masa Allah Tebar Kalau ya lor Ini bener Kontras banget Untuk si jengkol Dengan si sambal Hejonya Jangan lupa Ini untuk cekoresi rasa ya Kalau udah pas Untuk rasanya Asin gurih Pedas Asam-asamnya Udah ya Langsung kita Matikan kompor Langsung disajikan aja Ya lor Ini aku langsung Sajikan di Cobekkan Cobekkan Tanah 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 Lihat Seperti ini Ini aku Masukkan semuanya Dan Ini bener-bener Wangi Parah Lor Ini menggugah Selera banget Ini cocok banget Didangkan dengan nasi Angat Ini mah Aduh Kacida ya Cadu Ini bikin Candu Pasti Candu Pisan Ini Diani lor Untuk si Jengkol Sambal Hejo Atau Sambal Ijo Hasunda Ya Kalau di padang Itu Dendeng Batoko Sambal Lado Ijo Ya lor Ini rasanya Sama aja Sambal Ijo Jengkolnya Juga Ini pulen Banget Yang aku Buat Ini Kalian Boleh Coba Ini Rekomendasi Untuk Kalian Coba Ini Coba Banget Dihidangkan Dengan Nasi Angat Angat Ya lor Bener Aku Rekomendasi Ini Aku Udah Untuk Share Untuk Cara Membuatnya Sama Kalian Ya lor Aku Udah Ijip Ijip Juga Ini Aduh Masya Allah Langsung Aja Aku Akan Akhir Ya Karena Aku Mau Makan Ini Dengan Nasi Jadi Aku Akan Akhir Sampai Disini Terima Kasih Buat Semua Dulu Yang Udah Panteng Dari Awal Sampai Akhir Mudah Kemudian Kalian Selalu Dimanapun Kalian Berada See you The next Video Selamat Sampai